Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Kemarin-kemarin tuh gue lumayan sering ngebahas Google Pixel. Mulai dari Google Pixel 3a, kemudian Google Pixel 3 XL, Google Pixel 4, 4 XL, dan lain-lain lah. Nah, itu semuanya Pixel-Pixel lama kan gue beli karena harga secondnya udah lumayan murah. Nah, tapi gue penasaran juga nih sama Pixel terbaru, yaitu Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Dan akhirnya gue coba untuk milih Pixel 6 dan gue pengen tau nih, kira-kira apa aja sih yang menarik dari Google Pixel 6 ini? Yuk, kita bahas. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, udah subscribe? Kalau udah, yuk langsung kita bahas Google Pixel 6. Oke, Pixel 6. Banyak banget perubahan di Pixel 6 ini dari seri sebelumnya, yaitu Pixel 5. Mulai dari perubahan desain, kemudian perubahan chipset juga, lalu yang terakhir ada perubahan OS atau upgrade OS. Di sini udah pake Android 12. Tiga hal itu lumayan bikin gue cukup tertarik nih sama Pixel 6. Nah, sekarang mulai kita bahas dari desainnya dulu ya. Dari segi desain, Pixel ini emang selalu berbeda dari Android-Android lain. Itu yang malah gue bikin suka, karena menurut gue desainnya Google Pixel ini lebih berkarakter. Desainnya unik, quirky, tapi tetap modern dan keren. Desain Pixel 6 ini menurut gue ada sedikit tribute buat kakaknya, yaitu Google Pixel 2 XL yang lebih dikenal dengan 2-tone color hitam putihnya. Atau sering disebut dengan Pixel 2 XL Panda Edition. Nah, Pixel 6 ini juga menggunakan 2-tone color, tapi dengan warna yang berbeda. Pixel 6 punya tiga pilihan warna, yaitu Stormy Black, Shorty Seafoam, dan Kind of Coral. Yang gue pake ini adalah warna Shorty Seafoam. Kombinasi warna grey agak kebiru-biru mudaan, dengan warna hijau muda, bikin keliatan Google Pixel 6 ini fresh dan modern. Gue suka banget sama desainnya. Tapi ada satu ciri khas Pixel yang hilang di Pixel 6 ini, yaitu power button-nya yang sekarang udah nggak berwarna-warni. Polos aja hitam. Tapi kebayang juga sih, kalau backdoor belakangnya ini udah berwarna, ada warna grey atau biru muda, sama ada warna hijau, terus button-nya berwarna lagi. Jadi, jadinya bakal keliatan tuh kebanyakan warna, keramean gitu. Jadi, menurut gue, desain yang kayak sekarang ini, button-nya tetap warna hitam, udah pas. Selain warna baru, Pixel 6 ini juga punya desain kamera baru, yang oleh Google dinamakan dengan kamera bar. Yang ini nih. Kamera bar ini berupa housing hitam di tengah sebagai frame untuk kamera dan flash. Buat gue, desain kamera bar ini sekaligus menjadi statement dari Google Pixel, yang selama ini emang dikenal karena kualitas kameranya. Kameranya itu literally ditonjolin, karena emang desain kamera bar ini lebih tebal dari bodinya. Efek warna hitam dari kamera bar ini juga terlihat seamless dengan bezel atau framenya, yang sama-sama berwarna hitam, walaupun berbeda material. Frame Pixel 6 ini menggunakan material aluminium. Overall, desain bagian belakang dan frame dari Pixel 6 ini cukup mantep. Desain build quality-nya menurut gue oke semua. Nice! Untuk sisi depan atau sisi layarnya, Google Pixel 6 ini menggunakan layar sebesar 6,4 inch dengan Full HD resolution dan refresh rate 90Hz. Menurut gue, layarnya ini udah cukup oke. Cukup enak untuk dilihat, warna-warnanya juga cukup enak untuk dipandang oleh mata. Satu kekurangan menurut gue malah ada di on-screen fingerprint sensornya yang kadang suka sedikit kurang responsif. Dan untuk Pixel, kayaknya sih gue lebih prefer untuk pake face recognition aja ya, kayak yang ada di Pixel 4. Jadinya udah nggak perlu pake fingerprint sensor lagi. Tapi di luar itu semua, sebenernya ada satu hal mengganjal buat gue dari desainnya Google Pixel secara keseluruhan. Yaitu adalah inkonsistensi desain. Coba perhatiin deh, mulai dari Google Pixel 2 series, Google Pixel 3 series, 4, 5, sampai ke-6. Itu desainnya beda semua, terutama di bagian depannya. Coba kita perhatiin ya, Google Pixel 3 XL pake notch. Kemudian Google Pixel 4 series itu pake solid radar yang bagian atasnya tuh jadi lebih tebel dari bagian bawahnya. Google Pixel 5 pake punch hole design tapi ada di sisi kiri. Sementara untuk Google Pixel 6 ini sendiri, dia pake punch hole design juga tapi ada di sisi tengah. Jadinya tuh beda-beda semua gitu desainnya, nggak konsisten. Kalau dibandingin sama Apple yang dari mulai iPhone X sampai ke iPhone 13 yang udah pake notch, itu kalau dilihat semuanya seragam sama semua, kecuali di iPhone 13 ya, karena desain notch-nya lebih kecil. Tapi overall, garis besar desainnya tuh masih sama gitu. Sementara untuk Google Pixel sendiri, kalau di jajarin, bahasa desainnya tuh nggak sama gitu, beda-beda semua. Jadi menurut gue untuk hal konsistensi desain, masih bagusan Apple dengan iPhone-nya. Oke, next, kita bahas Android 12. Mulai dari Android 5 sampai Android 11 itu, Google menggunakan sebuah bahasa desain yang bernama Material Design. Dan selama itu juga ada perubahan desain tapi sebenarnya nggak terlalu banyak antara desain dari mulai Android 5 sampai ke Android 11. Perubahan desainnya kecil-kecil aja. Nah, mulai di Android 12 ini, Google mengenalkan sebuah bahasa desain baru yang dinamakan dengan Material U. Material U adalah versi update dari material desain yang diperkenalkan di Android 5 yang sekarang tuh lebih personal dan lebih human-sentris. Dengan shape-shape widget atau button yang lebih terlihat organik dan nggak kaku, serta pemilihan warna-warna yang bright, overall gue suka sekali dengan desain dari Android 12 ini. Sekali lagi, karena approach desainnya yang fresh, modern, muda, ini jadinya terlihat berbeda dibandingkan approach desain dari OS lain. Somehow, menurut gue, desain UI Android 12 ini matching banget sama desain hardware dari Pixel 6. Cocok pokoknya. Tapi dari segi UX, sebenarnya ada beberapa hal yang sedikit mengganggu. Salah satu contohnya adalah toggle internet. Toggle internet ini ngegabungin antara menu seluler sama menu Wi-Fi, jadi satu button gitu. Nah, ini sekarang jadinya kalau mau ngeakses nyala matiin Wi-Fi aja, jadinya lebih banyak step yang harus dilakukan dibandingkan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya udah tinggal drag ke bawah, cari menu Wi-Fi tinggal matiin. Sekarang di versi Android 12 ini, mesti drag menu ke bawah, kemudian pilih internet, baru pilih menu Wi-Fi. Oke, jadinya ada tambahan step gitu. Semoga ini bisa diperbaiki di update Android 12 selanjutnya. Oke, yang berikutnya adalah performance. Untuk seri Google-Google Pixel sebelumnya, itu menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon. Nah, beda nih dengan Google Pixel 6 ini. Karena Google Pixel 6 memilih menggunakan chipset mereka sendiri. Jadi Google mengikuti langkahnya Apple untuk mengembangkan chipset sendiri. Nah, di Google Pixel 6 ini menggunakan chipset bernama Google Tensor. Sebenarnya apa sih spesialnya Google Tensor ini? Contohnya apa aja nih? Nah, ada beberapa nih. Salah satunya adalah fitur Magic Eraser yang ada di aplikasi kameranya Google Pixel 6. Nah, fitur Magic Eraser ini bisa ngapus objek di sebuah foto dan bahkan bisa ngasih rekomendasi. Kira-kira objek apa nih yang mesti dihapus? Apakah objek yang di sebelah kiri orang ini karena dia nutupin pemandangan dan lain-lain? Itu kan berarti emang ada peran AI dan machine learning di situ. Jadinya Google tuh memahami konteks dan bisa ngasih rekomendasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada lagi fitur No Playing yang bisa ngedetect lagu yang lagi dimainkan di sekitar kita itu secara otomatis. Ada fitur Speech to Text yang bisa nge-translate ucapan kita langsung jadi format teks. Guna banget nih buat nge-live transcript. Kemudian ada lagi computational photography yang juga berguna banget nih buat gue. Ini semua adalah AI dan machine learning yang diproses oleh Google Tensor. Dan menurut gue ini adalah penerapan tepak teknologi dalam memudahkan kita untuk kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya itu kan fungsi dasar dari teknologi, yaitu untuk memudahkan manusia. Banyak yang nanya, performa gamingnya gimana? Baterainya gimana? Dan lain-lain. Nah, untuk gaming udah pasti tetap lancar. Gue main Asphalt 9 dan COD Mobile, semuanya nggak ada masalah. Buat chatting, sosmed, ya semuanya tetap pasti oke lah, nggak akan ada masalah. Kombinasi hardware dan software dari Pixel tetap smooth untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk baterainya sendiri, kira-kira bisa bertahan sekitar sehari full untuk pemakaian yang tadi udah gue sebutin. Untuk gaming sedikit-sedikit, kemudian untuk sosial media, untuk chat, buat foto-foto, dan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah kameranya. Kalau ngomong Google Pixel tentu aja nggak bisa dilepas dari kualitas kameranya ya. Karena di seri-seri sebelumnya pun, Google Pixel ini udah terkenal dengan kualitas kameranya. Terus gimana dengan Google Pixel 6 ini? Google Pixel 6 ini sendiri ada peningkatan hardware. Jadinya sekarang Google Pixel 6 menggunakan dua kamera, yaitu lensa utamanya 50MP, kemudian lensa ultrawide 12MP. Sementara untuk selfie kameranya itu menggunakan 8MP. Nah, untuk hasil foto-foto dan videonya dari Google Pixel 6 ini langsung kita lihat aja ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiap menonton! Terima kasih telah menonton! Tes kamera dari Google Pixel 6 di mblock. nonton-nongkrong makan-makan ini pakai videonya 1080p 30fps oke ini test kamera juga Pixel 6 kamera depannya kita coba lihat pake sedikit hijan disini test kamera belakangnya Google Pixel 6 ini video stabilisasi nya udah di on kita tes pake lensa ultrawide nya lebih kayak gini oke overall gue suka banget sama Google Pixel 6 ini dan so far kayaknya ini adalah Pixel terfavorit gue dibandingkan seri-seri Pixel sebelumnya mulai dari desainnya kemudian hardware biar build quality nya lalu performance nya sampai ke kameranya semuanya gue suka yang ada di Pixel 6 ini kemudian entah kenapa gue tuh enjoy makanya karena apa ya fun aja gitu kombinasi hardware dan desainnya tuh enak dilihat jadinya gue enjoy untuk memakai Google Pixel 6 ini dan bahkan gue lebih milih ini dibandingkan Samsung Galaxy Z Fold 3 gue lalu kenapa nggak pilih yang Google Pixel 6 Pro kenapa gue lebih milih Google Pixel 6 ini yang pertama adalah kayaknya gue nggak terlalu butuh layar untuk QHD nya kemudian refresh rate 120hz lalu layar curve tuh gue juga nggak terlalu suka paling yang gue sayangkan nggak ada di Google Pixel 6 ini adalah di bagian kameranya yang di Pixel 6 Pro itu ada kamera telephoto sementara di sini nggak ada tapi selain itu menurut gue Google Pixel 6 ini udah cukup banget untuk pemakaian smartphone sehari-hari oke sekian video dari The Grid jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid like videonya kalo emang suka dan follow instagram kita juga di thegridco.id oke The Grid Sign Out bye